Banyak 16 tenaga kesehatan Puskesmas di Cibinong, Kabupaten Cianjur, pemisah terkofirmasi COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran, pelayanan Puskesmas pun terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Beginilah suasana Puskesmas Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Sejak dua hari lalu, pelayanan di Puskesmas tersebut ditutup setelah diketahui sebanyak 16 tenaga kesehatan terkonfirmasi COVID-19. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur mengetahui adanya keluhan dari salah seorang tenaga kesehatan yang mengeluh sakit seperti gejala COVID-19. Tim gugus tugas langsung melakukan tes swab kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas tersebut. Dan hasilnya, 16 tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19. Menurut jurubicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur, ke-16 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 diduga tertular dari pasien. Ke-16 tenaga kesehatan tersebut saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif PCR itu ada kurang lebih 16 orang. Dan semua ini memang masih kami selidiki penyebabnya dari mana. Kemungkinan itu tertular dari pasien. Kemudian saat ini juga teman-teman di Puskesmas yang menjalani isolasi ini sudah kurang lebih sekitar 3 hari. Sementara itu untuk pelayanan di Puskesmas masih ditutup sampai 3 hari ke depan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Heri Setiawan, Bandung TV